Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel Lengkuat Pasir Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Teman-teman kembali lagi Kali ini kami ingin mengajak teman-teman seluruhnya Untuk mengelilingi kota Tanah Pasir Yaitu salah satu kota yang menjadi penyangga IKN Nusantara Teman-teman sebagai kota penyangga IKN Nusantara Tentu saja kabupaten Pasir memiliki banyak keindahan teman-teman Di antaranya yaitu bangunan masjid Nurpala yang ada di kota Tanah Pasir ini Bangunan masjid ini berada tepat di pusat kota Kota Tanah Pasir teman-teman Dan juga menjadi masjid terbesar di pusat kota Kota Tanah Pasir Sebagai wilayah yang berada di bagian selatan IKN Nusantara Tentu saja Tanah Pasir bisa menjadi salah satu tujuan teman-teman untuk berkunjung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel Nengkot Pasir Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Oke teman-teman video sebelumnya saya juga pernah review terkait Masjid Agung Tanah Pasir Hanya saja tidak detail sampai dalam-dalam ya teman-teman Nah hari ini kita coba untuk masuk ke dalam sekalian lihat-lihat di dalam Bagaimana suasana dan kondisi di Masjid Agung Nurpala Tanah Pasir ini Selamat menyaksikan Teman-teman sudah tahu belum Kalau Masjid Agung Nurpala Tanah Pasir ini Letaknya sangat strategis Yaitu berada tepat di pusat kota-kota Tanah Pasir Dan juga berhadapan langsung dengan Sungai Kandilo yang ada di Tanah Pasir Nah teman-teman saat ini kita berada di lantai dasar Masjid Agung Nurpala Tanah Pasir Di lantai dasar ini terdapat WC pria dan juga WC wanita teman-teman Selain itu terdapat juga ruang pertemuan yang biasanya sering dipakai oleh warga masyarakat Atau orang-orang yang melakukan acara yang punya acara untuk melaksanakan kegiatan atau acara Nanti kita coba lagi untuk naik ke lantai dua teman-teman Atau lantai pertama yang sering dipakai untuk pelaksanaan sholat atau ibadah Nah di Masjid Agung Nurpala ini juga kita tidak perlu ragu teman-teman Karena kita bisa menemukan toilet pria dan toilet wanita yang sangat luas Sehingga dijamin bahwa teman-teman tidak akan perlu antri untuk berwudu atau bersuci Nah teman-teman saat ini kita berada di lantai dua ya Tempat yang dipakai untuk pelaksanaan sholat Dan ini merupakan lantai utama atau lantai yang menjadi tempat beribadah Tentunya di Masjid Agung Nurpala Tanah Pasir Nah teman-teman ini adalah tempat utama Yaitu letaknya tepat berada di lantai dua Masjid Agung Nurpala Tanah Pasir Yang biasanya digunakan oleh warga masyarakat untuk melaksanakan sholat Untuk jamaah wanita juga melakukan sholatnya di lantai ini teman-teman Hanya saja letaknya berada di bagian belakang Saya yakin ketika teman-teman berkunjung ke masjid ini Pertama kali teman-teman masuk ke dalamnya Teman-teman pasti terpesona Dengan keindahan bangunan masjid ini Nah bagi teman-teman yang ingin membaca Al-Quran Di Masjid Agung Nurpala ini juga sudah disiapi teman-teman Jadi teman-teman tidak perlu ragu Teman-teman selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman Untuk naik ke atas ke lantai tiga Atau lantai bagian atas dari Masjid Agung Nurpala Tanah Pasir Harap untuk selalu berhati-hati teman-teman Karena tangga menuju lantai tiga juga lumayan tinggi Nah teman-teman inilah kondisi di lantai tiga Masjid Agung Nurpala Tanah Pasir Kalau kita lihat secara seksama Lumayan luas teman-teman Nah teman-teman saat ini kita berada di lantai atas Atau lantai ketiga ya Dari Masjid Agung Tanah Pasir Dan disini juga sangat luas sekali teman-teman Teman-teman lantai tiga ini merupakan lantai terakhir Di bagian atas Masjid Agung Nurpala Dan ketika kita dari atas ini Kita juga bisa melihat pemandangan yang begitu indah Di bagian bawah Yaitu atap-atap rumah warga masyarakat Teman-teman mungkin sekian dulu perjalanan kami hari ini Dan sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!